nomor punggung satu pemukul bola yang pertama pada hari ini kita saksikan bersama-sama bagian jantung yang cukup berdebar-debar akan menjatuhkan semua nama putra kebang kita gudang-gudang yang cukup bagus nasib sial menyeretai seluruh pemain putra kebang kita memukul bola yang kedua pada sore hari ini pemain yang bertubuh janggung dan kekar pada sore hari ini dia kembali akan menciptakan ada yang cukup bagus satu angka yang cukup bagus lanjut nomor tiga pemukul bola yang ketiga kita saksikan bersama-sama sudah ambil selamat dikunat orang pembukul sesudara dia sudah membaca mantra-mantra untuk menjadi pukulan begitu bagus pada sore hari ini salgabat racun jatuh dalam tarik dua angka tosor pemukul bola yang keempat baca-baca mantra-mantra pemberikan dukung sesudara sang pemain putra kebang kita bagus dua angka bagus dan dua angka kosong nomor kelima pemukul bola yang kelima pemain yang cukup janggung dan ramping kali ini kembali kembali dia akan memukul bola sang pemain racun angka tangan dan tangan bola bagus sesudara pemukul bola yang terakhir atau yang ke enam akan ditutup oleh pemain pemain nomor punggung tiga pada kesempatan hari ini benarkah dan mampu dia akan menciptakan angka yang cukup bagus sang pemain racun hitam angka tangan pelan-pelan saja sang pemain racun sayang belum terjangka oleh kekuatan sang pemain putra kebang kita tindah tempat pada sore hari ini putra kebang kita dia akan memukul bola sesudara sang pemain racun hitam mendapat empat angka bagus pemukul bola yang pertama ya kita saksikan bersama-sama mengambil dengan tangan kiri diambil selawang sesudara sang pemain putra kebang kita angkat tangan pelan-pelan saja pemain sinar punggung satu sudah bisa menciptakan angka yang cukup bagus putra kebang kita lanjut nomor dua pemukul bola yang kedua sang pemain putra kebang kita ayo kita susun kekuatan dan semangatlah akan memukul bola sang pemain putra kebang kita supaya tercipta ada yang cukup bagus supaya tercipta ada yang cukup bagus putra kebang kita diatuh garis angka kosong selanjutnya nomor pemukul bola yang keempat ketiga iya yang ketiga nomor punggung dua pemukul bola yang ketujuh pada setiap hari ini balik konsentrasi sebentar di gunakan pemukul putra kebang kita mempunyai nama dua angka sudah angka kosong sesuatu pemukul bola yang keempat pada setiap hari ini sama dua angka yang sudah diraih angka kosong kita kitapah saksikan bersama-sama pemukul bola yang keempat pada setiap hari ini bagus ternyata ada yang cukup bagus selanjut nomor punggung tiga pemukul bola yang kelima iya mau negeru negeru negeri balik kalah kapis hahaha lagi-lagi angkat-angkat pelan-pelan saja ya seseluruh putra kebang kita pukulan-pukulan yang terakhir pada setiap hari ini akan ditutup oleh sang pemain-pemain putra kebang kita pemain si nomor punggung empat belas angkat tangan minta bola sesuatu air bola tangkap berarti lagi-lagi setelah berakhir pertandingan pada setiap hari ini pukulan-pukulan yang sudah berlangsung sesuatu racun hitam mendapat angka empat angka bagus dan putra kebang kita mendapat angka dua bagus ternyata pertandingan pada setiap hari ini dimenangkan oleh sang pemain racun hitam terima kasih saya tetapkan kepada sebuah penonton dan kepada sebuah lain yang sudah melangsungkan pertandingan dan sudah menentukan jalan pertandingan kami sebagai pandu siar dan semua kru yang bertugas apabila